Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Malang mau bertanya bu ya Saya ingin mempertanyakan tentang anak kembar Saya dikaruniai anak kembar perempuan dan laki-laki Yang baru berusia 5 bulan Apakah benar? Jika kita mempunyai anak kembar seperti itu Harus dipisahkan Dan dipertemukan kembali dengan cara menikahkannya Sekian pertanyaan dari saya bu ya Terima kasih Pertanyaannya adalah Anda mendengar dari mana berita semacam itu Mungkin dari senetron atau film-film di luar Islam sana Di dalam Islam anak kembar adalah saudara Mahrum Tidak sah dipernikah, dinikahkan pun Mereka mahrum, tidak boleh saling menikah Dan tidak harus dipisahkan Dirawat bersama, jangan ada Memang kadang ada senetron, film-film, kemudian berita Anak kembar adalah karunia Allah Hamil sekali, dapat dua, bersyukur Itu nekmat dan bisa menjadi ulama-ulama besar Menjadi orang soleh dan solehah Jadi omongan itu tidak dibenarkan Dari mana pun datangnya Harus dipisah lalu kemudian dinikahkan adalah kalam batil Tidak sah dalam Islam Omongan itu, itu pasti dari luar agama kita Tidak tahu itu, kita tidak benar itu Kalau memang betul ada Mungkin kadang ada tradisi, ada omongan di kampung itu Ada omongan di kampung mungkin Tidak tahu diambil dari siapa, sumbernya tidak jelas Kalau menjadi keyakinan di masyarakat, harus dipisah Kemudian nanti dinikahkan Apa itu, tidak ada dinikahkan Kakak adik, saudara dinikahkan Tidak sah Jadi tidak ada Tidak harus dipisah Dipisah karena sebuah hajat, mungkin Tidak harus dipisah Kemudian tidak boleh dinikahkan Karena memang tidak mungkin dinikahkan Dan tidak akan terjadi pernikahan Hukumnya adalah haram Tidak boleh Itu saja Wallah alam bisawab